Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya Yuk kita belajar pendidikan Panjasila Materi kali ini tentang arti dan makna sumpah pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Sebelumnya ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Anak-anak semua bisa Yuk kita nyanyi sama-sama Bangun Pemuda-Pemuda-Pemuda-Pemuda Tangan baju singkat untuk menjara Masa yang takkan datang kewajibanmu Menjadi tungguanmu terhadap Nusa Menjadi tungguanmu terhadap Nusa Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sumpah pemuda? Sumpah pemuda adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Ada beberapa organisasi yang berdiri Sebagai bentuk kebangkitan semangat sumpah pemuda Yaitu Budi Otomo Jong Java Jong Sumateran Jong Ambon Jong Minahasa Jong Celebes Sekarupun Jong Batakbon Dan Jong Betawi Organisasi-organisasi tersebut yang akhirnya menjadikan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II Sumpah pemuda dibentuk secara bertahap melalui Kongres Pemuda sebanyak dua kali Kongres pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 Dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Sekaligus pada tanggal tersebut diputuskannya sebagai hari sumpah pemuda Yang masih kita peringati sampai saat ini Kemudian pada Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung keramat Dengan Sugondo Joyo Puspito terpilih sebagai ketua Selain Sugondo Joyo Puspito Sejarah juga mencatat bejuang toko lainnya lho Yaitu Ada Moh Yamin W.R. Supratman Walter Mong Sidi Hayril Anwar Joko Marsaid Dan beberapa tokoh lainnya Setelah dilaksanakannya Kongres tersebut Didapatlah hasil rapat yang disebut dengan Sumpah Pemuda Berikut adalah isi teks dari Sumpah Pemuda Kita simak yuk Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Satu Kami Putra dan Putri Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Mengaku Bertumpah darah yang satu Bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Tuan Indonesia Tuan Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Mengaku Berbangsa yang satu Nah anak-anak itulah isi dari teks Sumpah Pemuda. Kira-kira anak-anak tau gak sih kenapa kita harus memperingati hari Sumpah Pemuda? Ya betul, Sumpah Pemuda saat itu untuk meraih kemerdekaan dan mempertegas diri bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita harus menghargai semangat yang berkobar dari pemuda-pemuda Indonesia. Karena lewat semangat juang para pemuda-pemudi kita dapat memperkokoh persatuan Indonesia. Seperti yang Bung Karno katakan, Nah tanpa perjuangan para pemuda-pemudi saat itu Indonesia mungkin saja tidak dapat bersatu melawan penjajah. Namun para pemuda-pemudi terbukti dapat menyatukan keutuhan tanah air kita melalui Sumpah Pemuda. Nah anak-anak dari penjelasan ibu tadi ada beberapa nilai yang bisa kita petik dari semangat Sumpah Pemuda. Yaitu anak-anak harus memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air dengan cara apa sih ibu? Dengan cara semangat mengikuti upacara setiap hari Senin. Kemudian anak-anak juga harus menerima dan menghargai setiap perbedaan dengan cara tidak menganggut teman yang sedang beribadah. Dan yang terakhir anak-anak juga harus memiliki semangat juang dengan rajin dan tekun belajar untuk meraih cita-cita. Itulah sepenggal sejarah dan nilai-nilai dari makna Sumpah Pemuda. Anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Serta jangan pernah melupakan pahlawan Sumpah Pemuda ya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!